Intro Saya Bayhaki dari Jonggol Bogor Ingin bertanya Habib mengenai tentang Zakat Fitrah Saya pernah mendengar bahwa Zakat Fitrah itu harus dibagikan kepada seseorang yang satu kota Dengan si pemberi Zakat tersebut di malam Idul Fitri Apakah benar demikian ya Habib? Dan lebih afdal mana kita memberi Zakat Fitrah ke tetangga terdekat Yang memang menuhi syarat menerima Zakat Dan satu kota ketika malam Idul Fitri Atau kepada kerabat dalam Atau kepada kerabat hal ini saudara Misalnya ya Habib Yang beda kota dengan kita di malam Idul Fitri Itu bagaimana ya Habib? Ini kita harus tahu Kapan mulai waktu Zakat Fitri dikeluarkan Ulama disitu ada membagi Ada yang mengatakan Pertama waktu jawas Waktu boleh Boleh kita keluarkan Sudah boleh kita keluarkan Kapan mulai Ramadan Mulai malam pertama Ramadan Masuk Ramadan Kita sudah boleh memuakan Zakat Fitrah Kedua Waktu yang paling afdal Kapan itu? Setelah sholat fajar Subuh Sebelum sholat id Jadi tanggal satu syawal nih Malam udah terbukti Idul Fitri Besok Setelah sholat subuh Sebelum sholat id Itu waktu yang paling afdal Tapi itu sulit Tapi itu Itu sulit Anda bisa ngamalkan ini Kalau penerima itu Tetangga anda Habib sholat subuh Anda berikan Zakat Fitri Sebelum anda sholat id Dan ini waktu yang paling afdal Kedua Ketiga Waktul karohah Makruh Jelek Tapi gak sampai ke haram Diakhirkan Zakat Fitri itu Sampai sholat id Belum dikeluarin Ini makruh Kecuali ada udur Apa udurnya? Gak menemukan mustahik Gak ada yang berhak menerima Sehingga kita nunggu Masih mencari Sampai sholat id Ini udur Gak apa-apa Kalau yang menerima banyak Seperti zaman sekarang Yang menerima gak perlu dicari Banyak tetangga kita Udah ada Maka makruh Jelek diakhirkan Sampai setelah Sholat id Waktu yang keempat Waktu hurmah haram Kapan haram? Setelah Ghurub Shamas Yawmul Id Sampai maghrib Satu syawal Belum dikeluarin Sampai subuh Subuh Belum dikeluarin Sampai sholat idul fitri Sholat idul fitri Gak dikeluarin Sampai maghrib Haram Dan jadi godok Harus dikeluarkan Jadi godok Seperti sholat Keluar dari waktunya Setelah anda pahami ini Anda akan paham Waktu fadilah itu Adalah bukan malam Eid Tapi waktu fadilah itu Setelah sholat subuh Sebelum sholat idul Tetangga atau kerabat jauh Kalau menurut saya Kasihkan zakat fitri itu Ke tetangga Kerabat anda kirimi uang Kan dia jauh Transfer duit Sodakoh Jangan kerabat dikasih zakat fitri Gak apa-apa sih Tapi Kerabat itu Kasih sodakoh Itu Yang banyak Sekat fitri kan Jumat 3 kilo Kerabat kasih 1 juta Gitu Sekat fitri Kasihkan tetangga Nabi bersabda Siapa yang ikut Membangun masjid Maka Allah akan Membangunkan rumah di syurga Pondok pesantin Nur Iman Akan membangun masjid Dua lantai Plus aula Maka kami mengajak Untuk kita Dan anda Mendapatkan rumah di syurga Kami membutuhkan 2 ribu orang Per orang 100 ribu per bulan Selama 1 tahun Silahkan Anda daftarkan diri anda Atau Al-Marhum Dari orang tua Keluarga anda Sudah meninggal Atau anda niatkan Untuk putera anda Supaya menjadi putera Yang salah Saliha InsyaAllah Dengan masjid Di pondok pesantin Nur Iman Yang InsyaAllah Ma'mur Dengan Salat Diyamul Lel Dikir Majulis ta'lim Belajar agama Allah Setiap kalimat Setiap bismillah Setiap ilmu Anda dapat pahala Setiap rakaat Anda dapat pahala Hanian lana Wahhanian lakum Kalau kita punya rumah Di surga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat kita Sebagai hamba Yang punya rumah Di surga Mari